Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa yang join ya. Dia baru 10 orang, Bu. Ini 10 orang ini udah ada perwakilan, nanti coba kita absen perwakilan dari masing-masing unit kampusnya, atau Ormawanya. Dari Himah, dari BEM, SEMA, sama dari UKM-nya. Dari Ibn, SEMA, SEMA, SEMA. Terima kasih. 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 Oke untuk Hima Yang sudah ada siapa aja Hima XR Atau sudah ada Oke gak ada Hima Kutansi Ada Bu Oke ada Siapa ini Yulianti Bu Yulianti Meriman Hadir Bu Berikutnya MR Oke gak ada Setelah MR kemudian taking Ada Bu Suaranya siapa ya Latif Bu Oke Selain take team Kemudian take lock Ada Bu Siapa Khoirul Khoirul Kemudian TIP Hadir Bu Hadir Bu Andika ya ini ya Oke kemudian IF Hadir Bu Ini suaranya siapa ya Fuad Fuad Oke Terus Sifor Hadiru Ini Rizky Rizky Oke kemudian DKV Oke yang dari BEM ada siapa disini Dari BEM Dari BEM belum ada yang mewakili dari BEM Oke Kalau dari SEMA Siapa Adrian hadir Ada Bu Ada Ada siapa lain Adrian Siapa lagi Sanya Adrian Udah Ada Data Bu Ada data Sama Vira Tawah disanya Dari BEM Udah ada atau belum Siapa yang dari BEM Yang dari BEM tadi siapa Bu Yunita mohon maaf Tadi belum dengar Yang dari BEM Staff Matikan juga gak apa-apa Disebutin aja Tak apa Ini dari KPU Dari KPU Dari KPU Ada siapa Cardi Maaf Cardi 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 Ferdi Ferdi Oke Ferdi Kemudian Siapa lagi Oke tadi yang dari Dan apa Kalian ingatannya Pengawas pemira ini Namanya Panwasra Panwasra Bu Panwasra Bu Oke Panwasra siapa Alun Bu Bintan Bintan dan Alin Alun 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 benarkah namanya Alun Iya Bu benar Oke Bukan Alun-Alun kan Iya bukan Bu Satu aja Oke Dari UKM Yang sudah datang Dari UKM apa ini Bu maaf Bu Bukan Intan Tapi Kintan Paketka Oke Kintan Nama Liris Nama siapa Nama Liris 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 Ya Oke Buka PO Diva Bu Diva Iya Diva Oke Dari UKM ini Sudah ada yang hadir belum Folly Kemudian Redminton Apa sudah ada ini Bu saya Makin Lima sama LDK Bu Oh ya Siapa Naja Naja Dari LDK Sudah Folly Berlinton Pramuka Esport Selagi Bo Folly Randi Randi Itu Siapa lagi Jadi Enggak Apal Itu Bu Lima Eksar Sudah Ada Siapa Arini Oke Yang BEM Dalam ada Kabar Lagi Ini UKM Siapa Kalau UKM Mau saya sebut saja ya Ada orangnya Salah Sepuluh Nih Wind Indara Dipucil Dekal Banyak banget Saya Gak lupa Theater Esport Esport Saya Diri Ini Belum ada Semua Ya Seperti Saya Diri Bu Hadir Bu Saya Yeremia Bu Yeremia Bu Yeremia Paduan Suara Belum ada Ya Belum ada Lagi Oke IF Sudah Ada Alverdo Ya Oke DKF Hadir Gilang Gilang 5MR Sama BEM Sudah Ada Saya Saya akan Mulai rapatnya Jam 1.30 Ya Satu Melit Lagi BEM Sama MR Apakah Sudah Ada Perwakilan BEM 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 Bayu Sudah Datang Ya Oke Yang UKM Lainnya Sudah Ada Melapsen Lagi Sudah Ada 40 Orang Jadi Kemahasiswaan Mas Asli Sudah Datang Siap Siap Bupu Udah datang Belum Pak Asli Tadi Bilangnya Masih Rapat Oh Ya Ada Rapat Ya Ini Saya akan Mulai Terkait Pembahasan Rapat Tomira Kita Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Terima kasih Atas Kehadiran Semua Teman-teman Dari BEM Dari SEMA Dari KPU Dari Panwasra Dari Beberapa UKM Tadi sama SEMA Sudah hadir Pada kesempatan Hari ini Juga Kepada Teman-teman Dari Tim Kemahasiswaan Yang sudah Hadir Jadi Agenda kita Pada hari ini Rapat online Kita adalah Kita akan Membahas Terkait Pemirak Wisi 2020 Yang sebenarnya Kemarin Sudah sempat Disinggung Di Pembahasan Di Hangout Meeting Kita Kemarin Kamis Tanggal 26 Maret Kemudian Kita Lakukan Hangout Meeting Lagi ini Hari ini Bulan April Tanggal 24 Maret Eh sorry 24 April Oke Hampir sebulan Yang lalu Kita akan Bahas lagi Untuk terkait Ketentuan-tentuan Lebih lanjut Pada Pemirak Wisi Untuk Yang Bulan April Permisi Permisi Boleh Boleh Direkod Direkod Sudah Sudah Saya Rekod Ini Terima kasih Bu Bojok Atas Itu Kalau Ada Tulisannya Merah REC Sudah Saya Rekod Oke Siap Bu Oke Jadi Ini agenda Kita Pada Kesempatan Hari Ini Ini Tadi Sudah Absensi Beberapa Sudah Ada Pihak Dari BEM Kemudian Juga Sudah Ada Dari SEMA Dari KPU Panwasra Ini Poin-poin Yang Pentingnya Juga Yang Pasti Adalah Komponen Seluruh Himanya Sudah Hadir Untuk UKM Baru Ada Di Voli Baru Ada Di LDK Ini Saya Baru Mencatat Baru Ada Di Terus Diri Wisi Ini MR Sudah Hadir Belum Perwakilan Sampai Pada Detik Saya Kuliah Kuliah Detik Saya Mulai Rapat Ini Sudah Bu Mohon Maaf Tadi Ijin Masih Di Jalan Saya Oke Siapa Yang Hadir Saya Bu Neren Rodina Sendiri Oh Dimas Oke Jadi Sudah Ada Perwakilan Untuk Yang Komponen BEM SEMA UKM KPU Panwasra 5 Nya Full UKM Nya Mungkin Di Dalam Beberapa Oke Jadi Seperti yang Sudah Kita Semua Pahami Kenapa Perlu Adanya Pemirah Pada Kepengurusan 2020 2001 Karena Seperti yang Sudah Kita Tetapkan Sebelumnya Di Surat Pengangkatan Kalian Di SK Kalian Masing-masing Bahwa Kepengurusan Untuk Periode Tahun 2019 2020 Itu Akan Berakhir Pada 15 September 2020 Ada pun Kenapa Harus Perlu Ada Pemirah Ini Kita Ada Namanya Regenerasi Organisasi Karena Tidak Selamanya Orang Itu Akan Bisa Menempati Dudukan Yang Sama Atau Mengemban Kegiatan Pertanggungjawaban Di Organisasi Itu Kenapa Itu Juga Perlu Dilakukan Mengingat Karena Organisasi Duisit Organisasi Dinamis Dimana Kita Juga Memberikan Kesempatan Bagi Generasi Selanjutnya Untuk Berkarya Juga Kenapa Karena Ketua Dan Pengurus Yang Saat Ini Yang Saya yakin Di Antara Kalian Ini Banyak Yang Di Tingkat Ketiga Itu Nanti Akan Masuk Ke Tingkat Ke Empat Dimana Tingkat Ke Empat Ini Banyak Nanti Di Antara Kalian Yang Akan Melakukan Kegiatan Skripsi Ataupun Kegiatan Magang Bersertifikat Yang Pasti Memperlukan Curahan Waktu Yang Lebih Banyak Inilah Alasan Alasan Utama Kenapa Harus Perlu Ada Yang Namanya Kegiatan Pemira UIT Berikutnya Juga Kemarin Sudah Dikeluarkan Dari Produknya SEMA Itu Sudah Ada Terkait UU Pemira Nomor 1 Tahun 2020 Nanti Coba Dibaca Lagi Waktu Itu Sudah Dishare Andrian Di Grup Ormawa Pada Tanggal 23 Maret 2020 Kalau Nanti Misalnya Ada Satu Yang Mau Ditanyakan Boleh Ya Di Tengah Saya Berbicara Karena Saya Presenting Jadi Saya Tidak Melihat Muka Di Apa Dimohon Izin Lewat Suara Nah Kemudian Juga Kemarin Kita Sudah Kesepakatan Pada Rapat Online Pada Hangout Meeting Ini Yang Saya Sebutkan Sebelumnya Yaitu Bulan Lalu 26 Maret 2020 Bahwa Kemarin Kita Akan Mencoba Melaksanakan Pemirah Ini Secara Serentak Ya Jadi Tidak Seperti Yang Tahun Lalu Yaitu SEMA Dan BEM Duluan Baru Kemudian HEMA Baru Kemudian UKM Kalau Yang Sekarang Kita Barengkan Tiga Komponen Utama Ini Yaitu SEMA BEM Dan HEMA Ini Kita Lakukan Serentak Bersama Baru Kemudian Nanti Menyusul Yang Di UKM Jadi Kemarin Kerapatan Terakhir Kita Maunya Melakukan Penggandengan Bersama Jadi Lebih Efektif Walaupun Kemarin Sistemnya Kita Membahasnya Sistemnya Sistem Secara Offline Karena Ini Karena Pandemi COVID Jadi Kita Sesuaikan Tapi Yang Pasti Kita Lakukan Serentak SEMA BEM Dan Juga HEMA Baru Nanti Kita Setelah Itu Menyusulkan UKM Disesuaikan Waktunya Nah Ini Adalah Terkait Coring Jadwal Pemirah Yang Pada Waktu Itu Sudah Dishare Juga Sama Pak Asdi Kalau Tidak Salah Ini Sudah Dishare Di Pak Asdi Kalau Tidak Salah Waktu Itu Masih Kita Kalau Tidak Salah Sebelum COVID Kayaknya Kita Malet Sebelum COVID Dimana Timeline Ini Perlu Kita Tindak Lanjuti Secara Bersama Sama Agar Bisa Tetap Menjalin Sistem Yang Sudah Kita Bentuk Dimana Kita Pengen Mendapatkan Organisasi Itu Akan Disesuaikan Dengan Kalender Akademik Nah Kalau Kalau Yang Ini Jadi Kemarin Kita Sudah Klaim Sebutkan Juga Masa Akhir Pengurusannya 15 September Nah Ini Pemiranya KPU Adalah April Ini 2020 Untuk Pementukan KPU Dan Lainnya Nah Bulan Depan Ini Mulai Mei Juni Ini Sudah Persiapan Kampanye Dan Anda Pun Kemarin Salah Satunya Yang Sudah Sempat Kami Bahas Juga Dengan KPU Adalah Semiranya Adalah Tanggal 18 Juni Tahun 2020 Kemudian Baru Lanjutannya Ini Adalah Ini Kalau UKM Menyusulnya Waktunya Menyesuaikan Juli Agustus Sampai 16 September Pelantikan Yang Baru Nah Ada Pun Yang Terjadi Karena Adanya Pandemi COVID Ini Ada Beberapa Perubahan Kalender Akademik Yang Kemudian Juga Kita Akan Coba Sedikit Sesuaikan Dengan Kegiatan Di Pemirah Kita Jadi Ini Yang Akan Kalian Alami Secara Bersama Ini Sudah Ini Sedang Kita Lakukan Bersama Yaitu Pada Minggu UTS Ini Tanggal 13 Sampai 24 April Kemudian Yang Akan Kita Lakukan Berikutnya Ini Yang Harus Jadi Kalian Perhatikan Adalah Ini Perkuliahan Sebelum UAS Yaitu 7.5 Kuliah Perkuliahan Ini Bulannya Adalah April 27 Sampai 27 April Sampai 26 Juni 2020 20 Ini 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 Kita Kita Haruskan Masa Aktif Kuliah Karena Kita Sekarang Sudah Selesai UTAS Maka Aktif Kuliahan Minggu Aktif Adalah 26 April Sampai 26 Juni 2020 Ada pun Berikutnya Ini Ada Minggu Tenang Minggu Tenang Ini Libur Sebentar saja. Nah, libur hari atau juga bisa klaimkan ini masuk di ini. Libur hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 21 Mei sampai 2 Juni. Kemudian setelah itu, kalau kalian bisa lihat, ini ada tulisannya adalah awal libur akademik semester 2018-2020. Awal libur adalah 20 Juli. Walaupun mungkin sekarang kalian sudah merasakan arah libur ya. Libur di rumah saja, tapi belajar. Oke, libur akademiknya adalah 20 Juli. Di sini tidak disebutkan sampai kapan, ya, tidak ditetapi sampai kapan, tetapi saya dapatkan info bahwa dari akademik sudah memutuskan kuliah awal kita untuk semester berganjil 2020-2021 dimulai pada bulan Oktober 2020. Tapi untuk tanggalnya, saya belum tahu tanggal pastinya, tapi nanti Oktober. Jadi kalau liburnya mungkin diperkirakan Juli, Agustus, sampai mungkin pertangganan September. Karena nanti mungkin akhir September ada Ayo Champs, ada kalian apa, ARS-an, dan sebagainya, sehingga nanti mungkin awal Oktober kita sudah bisa aktif masuk kuliah. Nah, ini adalah jadwal-jadwal yang mengalami perubahan di akademik terkait adanya COVID ini. Kalau untuk sementara, semua yang sementara ini berdasarkan surat edaran dan juga melihat kondisi di lapang, yang akan kita alami sampai mungkin, sebutlah paling enggak 20 Juli ini, semua akan berlaku secara online. Jadi, apakah ada kemungkinan kita akan ke kampus dalam waktu dekat? Ini belum ada. Surat edaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kampus juga belum. Jadi kemungkinan sampai kepada akhir semester genap ini, semua akan dilakukan secara online atau daring. Nah, kemarin sebenarnya dari SEMA sudah mengajukan KAK kepada tim kemahasiswaan terkait penyelenggaraan pemirah untuk tahun 2020. Jadi, di sini dari pemirah yang dilakukan oleh, eh, nanti ini. Jadi, ini KAK ini memang diajukan oleh SEMA, di mana ini nanti mungkin hanya berlaku untuk pemilihan BEM dan juga, sementara ini ya, BEM dan juga SEMA. Tetapi, seperti yang sudah kita kesepakati sebelumnya, ini kan kita maunya pemirah ini serentak. Jadi, nanti dari KPU-nya HIMA juga harus sudah membuat KAK, di mana KAK-nya ini harusnya disesuaikan dengan KAK-nya untuk pemirahnya BEM dan SEMA. Nah, sekarang kita akan coba sedikit bahas terkait timeline KAK yang diajukan oleh SEMA. KAK ini prosesnya masih pengajuan dan masih ada revisi. Salah satunya adalah yang terkait di timeline kegiatan ini. Jadi, kalau sebenarnya gini, baik dari tim kemahasiswaan, kemahasiswaan juga kami sudah melakukan rapat dengan pihak para KAPRODI. Jadi, kemarin saya, Bu Puji, dan tim-tim lainnya, kita sudah membahas dengan para KAPRODI. Dan para KAPRODI itu kemarin kan sempat ada isu dari kalian bahwa mungkin masa jabatan diundur. Atau pemirahnya yang diundur, gitu kan. Ini kemarin yang coba kalian ajukan. Nah, kemarin kami rapatkan dengan para KAPRODI, seperti apakah Pak Ibu kondisinya di masing-masing himah. Dan kalau misalnya kita keep on the track tanggal kegiatan timeline-nya itu seperti apa. Nah, para KAPRODI itu setelah kami tunjukkan alasannya, kenapa pemirah yang seperti kita tunjukkan di sini itu dilakukan bulan Juni, pemirahnya ini, bulan Juni ini kenapa harus dilakukan? Salah satunya tadi, kami pengen kalian di sini walaupun sementara ini online atau daring, tapi kan waktu itu tetap bergulir. Di mana kalian juga nanti pasti akan melakukan kegiatan skripsi, magang, ataupun sebagainya. Nah, kalau ini nanti kalau ini nanti dimundur, itu yang terjadi, maka pertama juga secara pribadi akan mengganggu, kalian nanti persiapannya, karena nanti masih transisi tadi. Yang kedua, itu juga nanti kita awalnya kan ingin membuat bahwa timeline kegiatan kemahasiswaan itu sama dengan kegiatan akademik. karena kalau kalian lihat di buku kalian, pemahasiswaan, di buku kalian di IOJM, itu kan selalu kita sebutkan. Tahun pertama, itu adalah tahun pengenalan dan juga pengembangan diri. Tahun kedua, tahun organisasi. Tahun ketiga, ikut tahun prestasi. Dan juga organisasi. Tahun keempat, persiapan pasca kampus. Nah, kita juga mengacu, ini kita pengen ini nih, mendapatkan bahwa timeline di kemahasiswaan itu akan serupa dengan timeline di akademik. Oleh karena itu, agar hal ini terjadi, maka kami tidak menyarankan untuk masa jabatan ini diundur. Tetapi, kemarin salah satunya, untuk jadi pengurus, boleh kalau misalnya yang tahun ini merasa tidak puas, pengurus itu tidak harus yang di tahun ketiga. Pengurus itu tidak harus yang di tahun ketiga. Tapi bisa mulai dari tahun kedua, tahun ketiga, bahkan kalau sekarang misalnya mau mencalonkan lagi, boleh. Jadi ketua, boleh. Jadi pengurus itu tidak hanya yang dari tahun, kalau dulu kan utamanya yang dari itu kan harus tahun ketiga ya. Nah, sekarang enggak aturannya kita perlebar, boleh di tahun kedua, boleh tahun ketiga, atau keempat. Tapi khususnya kalau yang dengan tahun yang kedua atau keempat, ini tentunya harus ada persetujuan dari yang bersangkutan. Kalau ini dari pembimbingnya juga menyetujui, enggak apa-apa dia tingkat akhir masih jadi ketua, atau ini tahun kedua jadi ketua, karena emang dia calon kuat dan sebagainya. Nah, ini. Karena kita enggak mau ngubah nih masa jabatan mundur, karena nanti, ini kan kalau kalian pahami, kita selalu mundur jabatannya enggak satu tahun tepat. Kalian kan tahun lalu diangkatnya adalah bulan November ya. November, kemudian kita disinkronisasi dan sebagainya, berakhirnya September. Nah, tahun ini pun itu nanti akan jadi kepengurusannya adalah September sampai nanti mereka akan selesai masa jabatannya dalam bulan Juni atau Juli nanti. Ini yang tahun, untuk tahun 2020 dan 2021. Nanti setelah itu, di 2021 dan seterusnya, ini kan sama nanti, akan dengan kegiatannya akademiknya. Nah, terkait ini, untuk penjadwalannya ini, ini kemarin dari KPU, nah ini kan sekarang kita tanggal di sini ya, bulan April. Ini yang agak saya lucu. Kenapa ketika setelah keakannya ini bulan April, tetapi kemudian baru ada perancangan konsep, pleno KPU, pendaftaran calon, kampanye calon, sampai orasi ini baru kenapa baru dilaksanakan bulan Juli. Ini kemana bulan Mei dan Juninya? Ini yang kemarin kami kenapa tidak menyetujui. Lalu, kalian di sini menyarankan bahwa nanti pemiranya adalah 14 September. Mengingat mungkin kemarin kan, memang masa berakhir ke pengurusannya kan, tanggal 15 September. Nah, kalau kami sebenarnya melihatnya, tanggalnya ini, kami kurang setuju kenapa, mengingat ini loh, ini kan kalian ada orasi, ini kan September semua ya, 5 September. Terus kampanye-nya juga Agustus dan September. Sedangkan, nah, Agustus dan September itu sudah masuk masa libur ini. Walaupun sebenarnya sekarang pun nuansanya libur, tapi logikannya saya yakin kalian pun sekarang mungkin nuansanya saja libur, tapi kan tidak libur. Kenapa? Kalian punya ini, ada kewajiban terkait kuliah. Nah, makanya di sini, timeline yang ini, kami kurang setelah. Karena apa, Agustus dan September ini, kalian di sini sudah masuk liburan. Karena, demi kalian itu akan berakhir ini, sekitar ya, ini UAS. UAS ini akan dilaksanakan pada 6 Juli sampai 17 Juli. Jadi, logikanya kalau setelah Juli, kalian itu akan lebih bebas di rumah saja. Bebas di rumah saja tanpa ada kepentingan untuk kuliah. Makanya, di situ kami tidak menyarankan untuk adanya apa, Pemira. Tetapi, ya tadi, kita, ini ini saya kembalikan dulu. Tetapi, kalau memang ternyata nanti setelah rapat online ini, KMKM malah lebih setuju, kita akan lebih fokus, Bu. Nah, monggo nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kalau dari kami, kenapa terkait jadwalnya ini, kami pengen tetap. Tetapnya itu seperti apa, Bu? Jadi, tetapnya itu adalah, misalnya pada bulan April, ini kita persiapan KPU. Saya lihat di IG sih, hampir semua sudah ada. Tapi, kalau untuk yang KPU, yang BEM kan juga belum ya. Ya, sudah terbentuk, tapi memang belum banyak bekerja yang KPU. Mas, sudah banyak rekrutmen, tapi saya juga belum lihat kerjanya seperti apa. Kalau kami sih, pengennya ini, ya ini tadi, ketika bulan Mei, bulan depan ini, sudah mulai bisa penjaringan calon dan kawan-kawan. Penjaringan calon paling enggak, karena nanti memang akan ada, itu lebaran, 21 Mei sampai 2 Juni. Kalau sudah ada penjaringan calon, di Juni ini bisa kalian fit and proper, kemudian juga bisa masuk kampanye, bisa kampanye di awal sampai tengah Juni, nabar pemiranya di akhir Juni, sebelum masuk masa kuas. Ini masih tetap sesuai dengan yang kita harapkan di awal. Ini sistemnya online, serentak semuanya, all BEM Himna, nanti di susul UKM. Nah, sistemnya ini, kalau kemarin kan saya bayangkan, kalau offline itu bisa berbarengan ya. Offline kemarin itu, sempat kita bahas di rapat itu, saat offline itu berbarengan. Jadi, misalnya, yang dari pemilihannya yang pusat, yang BEM sama SEMA, setelah mereka milih BEM, dan juga SEMA, oh habis itu mereka lari, ke biliknya pemilihan yang, pemilihan Himna. Tetapi, kalau karena ini online, nah, ini, ini offline. Yang secara online, ini, kembali sebenarnya saya bebas, Kak. Mau diintegrasikan, seperti ini, sistemnya langsung jadi satu, atau, cara mendiri per unitnya, yaitu Himna sendiri, BEM sama SEMA, tapi yang pasti harus serentak pada masa itu. karena ini UAS-nya. Nah, nanti ini kan apa? Agustus, September ini libur, masuk kuliahnya Oktober. Nah, di sini, ketika nanti sudah ada rekrutmen dan pengurus baru di bulan Agustus, libur, nah, nanti ini ada LPG dan Pelantikan. Nah, ini nanti masuk di Oktober, atau akhir September, di AyoCem-nya ini, sudah bisa ketua baru, sudah boleh bisa menyambut, mulai kegiatan. Di mana ini, Oktober S8 masuk, nanti kalian sudah mulai bisa langsung, tidak hanya sinkronisasi, tapi juga nanti bisa kegiatan yang lain-lainnya, termasuk, apa, agak muda, atau apa itu, sudah langsung bisa, karena, tapi tetap-tetap dia nunggu pelantikannya dulu. Kira-kira, secara umum gambarannya, dan kemarin kami juga sudah membahas dengan para Kaprodi, jadi para Kaprodi juga setuju bahwa memang ingin mengetrek saja, karena kita tidak juga begini, karena kalau kita mundurkan, kalau kita mundurkan, hanya karena kopi, tentunya ini kerugiannya adalah rupa tadi, sistem penyamaan penyesuaian kalender akademik dan kemenyesuaiannya akan mulai lagi dari awal, ya, sistem penyesuaian, kalau mundur, kerugiannya ini, sistem penyesuaian kalender akademik dan kemenyesuaiannya akan mulai dari awal, kemudian kemudian yang kedua, mungkin juga ada kerugiannya, kalian kemarin sempat bilang, Bu, kita di sini calonnya belum siap, nah, kalau pemilihannya Juni, dengan saya yakin pasti sebenarnya calon itu ada, tadi calonnya ini boleh dari semester 2, semester 3, tahun ke-2, tahun ke-3, atau tahun ke-4, nah, justru setelah kepilih Juni, masih ada Juli, Agustus, ini untuk pengemblengan, kalau memang perlu, dan sebenarnya kalau perlihatan calon belum siap atau enggak ini, kemarin ada salah satu dari Kak Prodi yang bilang, ya kan sama saja kayak pengurusan yang tahun pertama, mereka juga learning, dan sebenarnya justru sekarang pun learningnya malah lebih enak, sudah ada kakak kelasnya, kakaknya yang dulu pernah cipi ketua, yang bisa untuk memang memberikan langsung arahannya seperti apa. ini, kemudian, kemarin yang kalian keluarkan juga, kepengurusan lama, belum bisa berkarya lebih, apa ya namanya, belum bisa puas berkarya, puas berkarya lebih. Nah, terkait hal ini, ini kan, memang karena pandemi COVID-19 tadi ya, tetap kita bolehkan untuk misalnya ada beberapa prokter yang pindah jadwal. kalau memang ada broker yang pindah jadwal, akhirnya masuk ke yang kepengurusan baru, ya, kita maklumin saja di sini, ya, nggak apa-apa, kita maklumin. Cuman, memang mungkin kalau kalian mau tetap berkarya, boleh, panitianya tetap. tapi nanti, tapi LPGA-nya, sifatnya dimaklumi, nah, nanti masuk LPG-nya untuk dibahas di apa yang namanya, dapat bersama, dapat UAH, dapat umur anggota di kepengurusan baru. Mungkin ini, ini sekedar baru saran-saran kalau memang itu terjadi. yang pasti, COVID-19 ini, ya, memang, pasti akan banyak butuh pemakluman, tetapi ya, di pemakluman mana yang mau kita ambil, apakah pemakluman itu, ya, tadi, kita ambilnya dimananya, apakah mau di tanggalnya, atau maukah di konsepnya, tapi yang pasti, saya rasa di semua dunia pun, kalau mau sih, ini nggak terjadi selamanya. Jadi, mereka kebanyakan membuatnya adalah, apa ya, kalau saya lihat ya, secara umum di dunia itu, kalau memang di, karena kita nggak semuanya, selamanya begini, jadi, ya, kita on the truck aja, kalau bisa diganti daring, ya daring, tapi kalau memang sangat-sangat tidak bisa, ya, memang harus dilakukan pengunduran, nanti ada penyesuaian budget, dan ada sebagainya. Makanya tadi, kalau yang kayak kegiatan, yang kepengurusan, ya, sebenarnya ini untuk kita pertama, pengurus baru atau lama, di mana kalau saya tetap bisa berkontribusi, kan nggak masalah. Tetapi yang, memang kalau nggak bisa, ya tadi, kalau pakai proker tadi, bisa diundur, asal masih, ya tadi, masih bisa diundur, dan masih bisa diatur. Tapi kalau kayak, kepengurusan ini kan sebenarnya, kalau ada yang bilang saran, nggak juga peniklasis sih, tapi maksud saya, ini sebenarnya, bagian dari hal yang harusnya, masih bisa kita lakukan, daripada kita harus, menghambat, terhambat penuhnya, kegiatan, kemahasiswaan. Oke, mungkin itu, dari Bu Yunita dulu, kita masuk, lalu diskusi deh, monggo, mungkin Pak Asbi, atau dari tim kemahasiswaan lain, ada tambahan dulu, atau kemudian, dari teman-teman, Ormawa, dia mau ditanyakan. Kayaknya dari teman-teman, perlu banyak yang, yang berpendapat, monggo. Ya Pak, saya dari, KPU, saya Fergie. Oke, Fethi. Terkait, ya Bu, terkait, pemirah ini, kan, rencananya dilaksanakan online. Di tengah pandemi ini kan Bu. Tapi saya rasa, kurang efektif Bu. Karena, nanti, partisipasi dari, KMUisi pun, pasti menurun. Kalau dibandingkan, dengan tahun yang lalu. terkait partisipasi itu. Lalu, kedua, sistemnya, pakai aplikasi apa, terus, lalu, sistem keamanannya, itu, kami, belum siap. lalu, untuk, 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 panwasra, panwasra, di sini, di pasal, 6, ayat 2, UU Pemira, dan pasal, 10, poin C, dan pasal, 8, eh, sebentar, pasal, pasal, di sini, ano, bentar, bentar Bu. Mas Ferti, bisa, nampilin, Google, layarnya, Pak, kira-kira? belum bisa. Kalau bisa, enggak apa-apa, kalau bisa, enggak apa-apa, biar enak, dibahasnya. Kalau bisa, enggak apa-apa. Belum bisa, Ya, setelah, terus, selanjutin dulu. Bentar, saya cari, pasalnya dulu, berarti, saya buka. Di sini, yang Pemira Serabu, Pemira Serabu disini sesuai pasal 15 UU Pemira, yaitu poin A, Pemira Serabu berhak mengawasi jalannya Pemira Uisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang nomor, poin B, Pemira Serabu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemira Uisi. Di sini problemnya, bagaimana sistem pengawasannya ketika Pemira dilakukan, secara online atau take home, bukan di kampus, sistem pengawasannya seperti apa. Sedangkan, pengawasan seperti itu menggunakan sistem dari, ahli informatika, sedangkan Pak Masra anggotanya tidak semuanya memiliki kemampuan tersebut. itu, ya Bu, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Boleh masuk. Ini yang dibahas ini kan, Pan Suara Uisi, ini, masalah di sini ya, masalah terkait, bagaimanakah sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemira Uisi ini ya. Oke, ada pertanyaan dulu yang bisa, mungkin dari tim kemahasiswaan ada yang bisa ditanyakan, eh dijawab, dibahas. Saya juga bingung sih, ketika wacana untuk online ini udah ada dari beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang itu belum terwujud. Kenapa? Karena nggak ada tokat estafetnya, jadi setelah Pemira, ya always hilang, tanpa ada perencanaan jangka panjang, baik dari SEMA, maupun nantinya si tim ad hoc, apa namanya, tim ad hoc panitia Pemiranya itu sendiri yang dimana setiap tahun mesti ganti orang dan terbentukannya itu apa ya, saya ambil range mungkin tiga bulan atau empat bulan sebelum terini, sebelum terbentuknya, apa namanya, sebelum dilaksanakannya Pemira, jadinya itu bakal jadi lingkaran terus, muter terus, dan nggak bakal bisa terini, tersolve, kalau semisal memang nggak ada tongkat estafet yang disiapin. saya ingat, kalau nggak salah, Mas Asdi pernah bilang di tahunnya siapa ya, di tahunnya Farhan atau di tahunnya Habibu itu memang udah ada wacana untuk di-online-kan, cuman memang nggak terlaksana terus, gitu loh. Nah, ini arah untuk meng-online-kan itu ada apa nggak, gitu, satu. Saya lihat juga dari segi efisiensi juga dari tahun lalu. Oke, saya lihat pengajuan ke-AK-nya ini lebih apa, lebih efisien lah ketimbang tahun lalu, kayak gitu ya. Maksud saya nggak pakai kertas, nggak pakai sampel, dan lain-lainnya. Kemarin itu nilainya juga nggak sedikit, gitu lah. Tapi ya, itu kan jadi ini, jadi plan kesekian, kalaupun offline. mengingat social distancing ini, saya nggak berdoa untuk yang berburu-buru ya, cuman social distancing ini mungkin perlu dijaga, mungkin ya sampai akhir tahun, gitu loh. Kalau menurut saya pribadi. COVID-nya, COVID-nya bisa, COVID-nya, misalnya COVID-nya terdak ya, tapi social distancingnya harus tetap dijaga, kayak gitu. Jadi, kalau saran saya tetap di-prepare, kemungkinan yang paling possible untuk bikin online, kayak gitu. Barangkali bisa tanya juga di KPU-nya BEM, BEM, apa namanya KPU pemiranya universitas-universitas lain, seperti itu. Jadi, yang, apa namanya, yang sudah dibanding itu nggak hanya SEMA sama BEM-nya, tapi juga barangkali tim dari apa namanya, manitia pemiranya dari cari-cari referensi, seperti itu. dan untuk semisal ya, untuk apa namanya, keamanan dan lain-lain, monitoring dan lain-lain. Kalau dari saya pribadi sih, kemarin sempat kepikiran memang seharusnya dari tim pemiranya ini juga harus ada tim, anu di perbanyak dikit dari anak sistem informasi atau informatika yang notabene untuk bikin sistem yang sederhana. Kita bikin sistem sederhana aja deh. Jadi nggak ribet-ribet. Yang pernah tak bilang juga dulu, misal identifier-nya dari NIM, nanti NIM nanti membaca, nanti dari NIM baca departemennya, departemen berarti nanti membaca, dia udah milih atau udah milih atau belum dan lain-lain seperti itu. Jadi sistemnya voting, semacam Google Form, tapi disistemkan. Mungkin teman-teman sistem informasi atau informatika itu semacam C++ atau lain-lain dan kalian yang lebih pinter lah kayak gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Ini juga gelisahan saya juga sih. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Mungkin dari Mas Asdi atau yang lainnya dari dulu? Gimana Mas Asdi? Oke, saya izin masuk ya. Oke. Mas Ferdin ini ketua KPU. Pak. Iya, ketua pak. Ketua KPU. Ini semester 2 ya? Sekarang ini. Iya. Semester 2 pak. Oke, oke, oke. Gini mas. Sebenarnya kalau tadi mas yang ceritanya kan Mas Hafiz. Sebenarnya kan sudah ke tahap yang sangat teknis. Teknis apa namanya nanti. Panwasranya teknis pekerjanya seperti apa. Cuman yang kita bahas di sini mungkin adalah dari deadline-deadline tadi itu harus sepakati dulu. Teman-teman sudah siap siap nggak siap harus harus menyiapkan perkara nanti teknis pelaksanaan pemilihannya kemudian teknis pengawasannya seperti apa. Nah itu nanti dibahas lagi di forum internal KPU sendiri dengan Panwasra. gimana ya? Sebenarnya kalau ini sih sebelum pembentukan KPU atau misalkan nanti harusnya ada forum forum besar yang mengundang Kahima-Kahima dan dan eksekutif yang lain itu untuk misalkan bahas bakal dan kriteria calon ketua kayak gitu Nah disitu mungkin dari Ormawa-Ormawa bisa merekomendasikan teknis yang seperti apa yang efektif dalam melakukan pemira itu sendiri Nah jadi kalau masalah teknis pengawasannya saya sendiri juga masih belum ini belum belum tahu detail ya gimana yang paling efektif cuman itu nanti dibahas ketika di internal KPU saja tapi yang sekarang ini yang perlu kita daspakati itu adalah timeline-timeline yang sudah disampaikan Bumita tadi kira-kira gimana teman-teman kendala yang paling besar kira-kira apa sih gitu itu yang kita cari dulu kita cari cari solusinya terima kasih oke terima kasih mas Asri pertanyaannya Ferdi sebenarnya tadi ada dua kan poin pertama adalah bu kalau misalnya dilakukan secara online maka nanti animo dari teman-teman KM akan rendah sepertinya kemudian baru pertanyaan yang kedua bagaimana terkait teknis kerja yang akan dilakukan oleh Anwasra nah sebenarnya tadi sepertinya sudah dijawab oleh beberapa Taasid dan Mas Hafiz kalau yang terkait Anwasra jadi kalian memang gini ya aturan yang dibuat aturan yang dibuat oleh KPU isi perlu kalian lihat pasti di belakangnya ada ini jika ada segala sesuatu yang belum diatur akan diatur kemudian oleh pihak KPU dengan pertimbangan sama UISI ataupun jika ada hal-hal khusus yang belum diatur bisa diatur di kemudian hari dengan perundang-undangan lainnya ada pun aturan ini dibuatnya adalah tanggal 22 Januari tahun 2020 dimana ada yang mikrofonnya ya dimana saat itu kita belum ada COVID gitu kan jadi terkait penguasaan panwasra itu nanti bisa kita atur di kemudian hari kalau memang itu membutuhkan perubahan atau teknis lainnya dan aturan itu tidak sakleko kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang real kemudian yang terkait pertama yaitu terkait adanya animo mahasiswanya kurang bagaimana nah pertanyaan saya kalau hanya terkait animo kemudian kita menyalahkan online kita ganti offline nah tadi kasusnya kembali kapan seperti yang sudah mas Hafiz juga bahas kalau kita selesaikan corona ini tadi balik lagi mas kalian ini sudah waktunya walaupun organisasinya tetap sama tapi kalian itu punya dua jadwal kan satu jadwal di organisasi satu jadwal di akademik nah kalian walaupun nanti setelah selesai kuliah online ini nanti akan masuk ke bahan baru kalian akan setuju pula kalian akan mulai melihat perkembangan teman-teman yang skripsi yang magangan yang seterusnya itu terus berlalu nah kalau kita hanya untuk menunggu saja terkait offline terkait ketemu tatap muka itu kapan ini dan ini hampir di semua dunia juga mengalami kesulitan yang sama tapi tidak berarti karena hanya itu kita kemudian start ingat sudah banyak yang namanya teknologi yang sudah dipetakan ada teknologi yang membantu nah makanya ini dikarankan pakai lah online pasti bisa justru ini memang tantangannya buat mahasiswa buat kalian ini yang harus kalian lakukan kreativitas kalian yang di patuh disini kreativitasnya akan seperti apa kalau saya secara pribadi kalau apakah online kemudian animonya rendah oh belum tentu justru nanti bisa dilakukan kerjasama dan sebagainya oke disini saya saya campurkan ya saya hari ini saja melakukan UTS secara online wasmen dimana disini kalau ini simple sekali sistemnya ini ya disini pakai google classroom dimana hanya email usis saja yang bisa join kemudian disini sistemnya adalah mengisi google form google formnya ini sampai 260 mahasiswa dan google form ini bisa sampai beratus-ratusan mahasiswa nah nanti urusan tingkat verifikasi atau apa dan sebagaimana sebenarnya kampus kalian ini walaupun kalian semua bukan orang IT saya juga bukan orang IT sistem login email usis itu kata kunci yang paling sederhana kalau kalian mau pakai jadi disini kalau non-email usis dia gak bisa masuk disini udah dikunci jadi keamanannya sudah dikunci pertama lewat loginnya tadi kemudian yang kedua kalau dia sudah pernah login dengan email usis kemudian dia login lagi dengan email pasti gak bisa dan saya lagi login teman-teman sendiri pun pasti gak mau ngasih lah loginnya kalian ke teman kalian karena login email usis itu akan berinteraksi dengan mata kuliah dengan hangout meeting Google Classroom yang itu semuanya adalah data pribadi dan pasti itu ya tadi pasti harusnya bisa terkunci kalau perihal nanti bagaimana sistem kerjanya pengawas pemirah ya tadi itu berkembang ya mungkin pengawas pengiranya malah justru bisa membantu karena dia mengawasi oh sekarang baru masuk prosentrasenya baru 200 dia bisa pegang bantu disininya ini kan dan ini bukan orang winter IT tinggal ada email masuk udah ketulis disininya berapa data yang masuk dia bisa bantu oh secara summary yang masuk itu ternyata baru dari oh yang masuk itu misalnya baru dari kelasnya Pak Irvan kalau yang kayak disini kan nah ini bisa kelihatan oh ini yang masuk baru dari kelasnya Pak Irvan kelasnya Bu Yunita baru 39% ini berarti di kelasnya Bu Yunita ini mungkin atau di kelasnya Pak Irvan yang misi atau seperti apa sama ketika kalian nanti panwasranya mungkin bisa malah membantu meningkatkan animonya oh dengan tahu kalian mengupdate CR online atau seperti apa karena misalnya datanya yang di kit tadi oh 5 MR nya baru 1% prosentrasenya nah itu kan banyak yang bisa dilakukan jadi lingkungan itu berubah dan kalian pun diputus untuk berubah karena kalau kita kitanya tidak mau berubah sedangkan kondisi berubah dan kondisi yang merubah kita itu bukan kita gak punya kekuatan untuk melawan kondisi itu ya nanti jatuhnya ya kalau kita gak berubah kita kan ketinggalan itu yang terjadi nah yang sekarang sebenarnya jadi Mas Ferti gak usah khawatir sebenarnya kalau terkait teknologi nanti teman-teman mungkin ya bidang IT nya lebih paham bisa membantu tapi saya sebagai bidang non-IT yang sama ini hanya saya manfaatkan Google Classroom dengan kata kunci email wisi itu sebenarnya sudah membantu sistemnya sudah sangat dibantu oleh bapak ibu dosen kalian yang di bidang IT ICT kampus kalian itu sudah bantu sekali itu secara minimum gak tahu kalau kalian mau melakukan yang spesifikasinya lebih detail lagi dan seterusnya nah sekarang memang harus kita sekarang sepakatin apakah kalian semua disini mau gak dan bagaimana komitmennya terkait ini loh jadwalnya ini gimana mau kan ya bergerak untuk melakukan kegiatan pemirah umisi ini pada bulan ini walaupun tanggal ini kan belum tahu nanti saya kembalikan ke kalian lagi mau 18 atau seperti tapi kalian harus menyepakati dulu semuanya harus serentak satu sama karena kalaupun ya gini loh kalaupun kami sudah memutuskan ketok palu ya tapi kemudian kalian tidak ya itu namanya kita bukan satu uisi lagi juga dan yang kedua sebenarnya ya kalau kalian gak mau ya sudah kita tinggal saja tapi kalian juga harus berpikir sebagai seorang organisatoris kalau saya tidak bergerak bagaimana dengan keberlanjutan organisasi ini organisasi itu kan tadi sebenarnya gak hanya organisasi ya organisasi kepanitiaan itu bisa dikatakan sukses itu sebenarnya kalau tadi terus ada perbaikan ilmunya berlanjut dan tidak stagnasi itu tadi maka ya memang ini tuh keadaan yang dimana semua dipaksa untuk berkorban ya tetapi ingat kita pasti kembali kok ke kondisi awal ya memang ini tantangannya kalian semua termasuk tantangan kami juga para dosen dan sebagainya harus melakukan apa dengan kondisi seperti ini oke monggo saya coba buka lagi tadi yang dari mas Ferdin begitu ya mohon masuk oke mungkin saya silahkan nasirian ya sebenarnya kalau kita bahas tentang sistem ataupun pakai aplikasi apa itu kan outline yang kedua yang perlu kita bahas di sini kawan-kawan ormawas semua adalah tanggal untuk pemilihan atau tanggal pemira nah apakah kita setuju pemira itu dilaksanakan tanggal 14 September atau dari teman-teman ormawas sendiri itu mempunyai solusi yang lain gitu nah kalau dari saya bu kalau dari Wisma Wisi jujur kalaupun timeline kita itu patokannya adalah kalender akademis kita kita gak apa-apa mau ngadain pemira itu sebelum tanggal 14 September atau sebelumnya yang saya garis bawahi di sini itu perlu adanya campur tangan dari pihak kampus untuk membuat sebuah software ataupun media tentang pemilihan itu misalkan dari KPU sendiri dan pihak kampus yang mewakili di sini yaitu pihak ICT bekerja sama untuk membuat sebuah sistem sayang nanti kalau KPU yang metabene semester 2 tiba-tiba dibebani membuat sistem atau software yang sedemikian rupa rasanya itu agak berat nah di sini mungkin dari pihak kemahasiswaan kalau menghendaki pemira itu dilaksanakan tanggal 14 September mungkin bisa dibantu dengan mengajak ICT untuk membuat sebuah sistem nah WC juga mempunyai website dimana itu layanan Gapura dimana layanan Gapura itu bisa diakses seluruh mahasiswa WC mungkin dari situ nanti dibuat satu menu baru atau submenu baru tentang demokrasi mahasiswa atau tentang pemira itu yang pertama dan yang kedua apabila teman-teman Ormawa di sini tidak setuju tentang pelaksanaan pemira tanggal 14 September itu menggol unek-uneknya disampaikan karena betul yang disampaikan Bu Inita tadi sayang kalau kita yang komitmen itu hanya dari kemasiswaan yang dari Kahima atau dari Prodi itu belum ada komitmen juga terima kasih itu mungkin tambahan dari saya Bu ya mohon izin berbicara teman-teman dan Bapak Ibu ya silahkan ya mengwakili teman-teman BEMUISI sebelum kami menyatakan sikap setuju atau tidak setuju kami akan coba sampaikan beberapa hal yang kemarin menjadi kajian bagi kami sebenarnya BEMUISI entah nanti dilaksanakan secara online entah nanti dilaksanakan secara offline BEMUISI bisa mengikuti segala mekanismenya asalkan dengan mempertimbangkan beberapa beberapa poin penting di dalam esensi BEMUISI jadi pertama hasil diskusi kami di BEMUISI saya sepakat dengan Bu Yenita bahwa BEMUISI pemerintah online ini nanti belum tentu mengurangi angka partisipasi kami malah punya hitung-hitungan terutama saya pribadi angka partisipasi itu akan jauh lebih tinggi ketimbang kita pemira secara offline cuman pro-partisipatifnya itu hilang artinya semua pemilih di sana itu hanya bertindak sebagai pengisi suara tapi tidak terlibat di dalam proses pemira kita tidak bisa memastikan itu apakah si anak ini mengikuti serangkaian proses kampanye apakah anak ini mengikuti serangkaian proses orasi dan sebagainya kita memang bisa pastikan si anak itu memilih dan saya punya prediksi angka partisipatifnya itu sangat tinggi cuman itu tadi kita kehilangan orang-orang yang benar-benar punya partisipasi penuh ke pemira kita gak tahu apakah dia ikut terlibat di dalam kampanye apakah dia ikut menyaksikan pada satu orasi atau tidak tapi kalau secara suara saya yakin suaranya akan jauh lebih besar nah itu bisa teman-teman catat ya bisa dijadikan bahan pertimbangan mau pilih mana suara akan tetap tinggi dengan menggunakan online tapi dengan catatan teman-teman harus memikirkan gimana sih caranya teman-teman KM ini proaktif terhadap penelenggaraan pemira itu pertimbangan yang pertama kemudian pertimbangan yang kedua adalah kita akan dihadapkan kepada kegambangan dari masing-masing calon kalau kami di BEM kami membahasakan ini sebagai permainan dadu yang kita gak bisa prediksi keluarnya angka berapa calon yang akan maju tidak bersentuhan secara langsung kepada keluarga mahasiswa yang artinya ini akan sangat berkorelasi dengan keberlangsungan kepengurusannya ke depan pemira-pemira sebelumnya dengan intensitas kampanye untuk soan untuk silaturahmi ke masing-masing himpunan dengan cara face-to-face gayanya orang Indonesia itu saja di dalam keberlangsungannya sampai dengan hari ini itu mengalami kendala karena koordinasi apalagi jika kita lakukan dengan cara online maka saya tidak mengatakan ini akan gagal enggak juga tapi makanya saya katakan ini adalah sebuah permainan dadu yang kita gak akan tahu angkanya keluar berapa kita gak akan tahu apakah calonnya ini benar-benar luar biasa atau enggak karena dia gak bisa bersentuhan secara langsung dengan yang memilih dia artinya dia cuma bisa dapat suara saja meskipun kampanye juga kampanye online kita gak terbiasa dengan pola interaksi seperti itu meskipun kondisi hari ini mengharuskan kita untuk seperti itu tapi itu poin penting yang harus teman-teman fikirkan gimana caranya pemimpin yang terpilih nanti itu benar-benar bisa menyentuh masyarakat yang dipimpinnya itu pertimbangan kedua berkorelasi kepada pertimbangan ketiga jika pemira ini dilaksanakan pada bulan entah itu tadi Juni Juli Agus September atau apapun yang terpenting pada saat pandemi kami Dipe menganggap ini menjadi sesuatu yang dia akan sama dengan yang kami jalankan sekarang mereka akan sibuk membentuk kepengurusan secara online koordinasinya sangat susah membentuk program kerja juga akan sangat susah itu harus dipertimbangkan lagi lalu bagaimana caranya si ketua terpilih ini bisa memilih komponen pasukan perang yang itu para online dengan tepat bukan berarti saya pesimistis dengan SDM yang ada di WC tapi ya kita ngomong realistis kondisi di lapangan hari ini seperti apa seperti yang saya katakan tadi kita yang siang dan malam berhari-hari berminggu-minggu ketemu secara intens membangun kedekatan dan lain-lain saja masih kecolongan apalagi seperti itu itu terkait keberlangsungan nanti organisasinya seperti apa nah kemudian jika jika pemira ini akhirnya nanti dilaksanakan secara online maka perlu teman-teman ketahui bahwa kita memang bisa menambahkan UU pemira jadi kita tawarkan dua mekanisme di dalam undang-undang pertama mekanisme pemilihan umum raya dilakukan secara offline dan yang kedua tambahkan poin pemira bisa dilakukan secara online jika terjadi force major seperti apa dan nanti ketentuannya itu seperti apa artinya konsekuensinya adalah ketika kita nanti menyelenggarakan pemirian online UU-nya harus ditambahkan nah proses untuk menggarap UU-in loh teman-teman yang lama jadi kalau teman-teman hanya apa ya istilahnya kalau kita berpikir oke kita gak setuju kita harus tawarkan solusi lain yang benar-benar bisa menjawab apa yang menjadi keresahan tadi seperti berbenturan dengan kalender akademik dan lain sebagainya begitu pun dari pihak kampus kalau misalkan pemira online itu harus dilakukan maka proses untuk penyusunan undang-undang pemiranya itu juga juga membutuhkan waktu bu dan pak jadi itu butuh benar-benar waktu yang panjang untuk menyusunnya karena saya akan coba cerita dan kemarin saya sudah gali data dari beberapa kampus di aliansi saya hanya baru mendapatkan informasi satu kampus yang pernah menyelenggarakan pemiranya secara online yaitu Universitas Brawijaya dan itu pun pemiranya chaos meskipun saya yakin anak wisil lebih beradab anak wisil lebih santun gak akan mungkin semacam itulah urusan jabatan kalau di WC tapi kondisi yang terjadi di lapangan Brawijaya mengalami hal semacam itu kita gak tahu situasi politiknya nanti seperti apa siapa yang akan maju apakah kalau kalah dia akan terima apakah gak ada kegugatan ke media dan lain sebagainya bayangkan nanti jika sampai terjadi kecurangan dia posting di media WC namanya buruk dan lain sebagainya itu juga menjadi salah satu masalah itu yang kemarin terjadi di Brawijaya meskipun sistemnya sudah kita bangun sangat rapi sangat bagus tapi ini politik gitu loh kita harus sadar bahwa ini sebuah politik yang kita gak tahu motifnya siapa nanti yang akan maju apa kepentingannya dan lain sebagainya kita bisa dihabisi kita bisa dihabisi mereka dengan cara-cara yang kita tidak bisa prediksi sekarang nah itu juga harus kita pertimbangkan kalau misalnya nanti jadi dilaksanakan kita harus melihat kasusnya di UB terlebih dahulu kemudian ada kampus yang akan menyelenggarakan pemirah secara online yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya nah PENS ini lagi menggarap undang-undang terkait pemirah online sebenarnya permasalahannya hampir sama dengan kita kalau boleh saya katakan malah lebih kompleks kompleks kita karena teman-teman PENS itu bermasalahnya hanya di sekarang yang menjabat itu masih ke pengurusan 2019 dia belum berganti ke pengurusan sampai dengan bulan ini artinya sebenarnya mereka tidak harus menunggu apapun mereka hanya butuh strukturalnya berganti secepatnya tapi di kita kan enggak kita masih punya banyak opsi nah teman-teman tawarkanlah opsi yang lain oke opsi satu perpanjangan masa jabatan itu bukan salah kemudian nanti teman-teman impunan silahkan tawarkan opsi lain kalau misalkan ada cuman dari teman-teman BEM itu tadi sebelum kita ngomong setuju dan enggak setuju teman-teman harus benar-benar pahami betul kita harus paham secara detail apa saja nanti dampak yang akan muncul dan lain sebagainya itu tadi beberapa poin dari kami teman-teman di BEM yang pertama terkait kami punya prediksi bahwa angka partisipasinya tinggi tapi pro-partisipatifnya itu akan sangat rendah karena semuanya terlibat mengisi suara kemudian yang kedua talon ini nanti akan seperti kita bermain dadu karena kita enggak tahu apakah dia bisa benar-benar berperan secara bagus atau enggak itu itu pilihannya teman-teman kemudian yang ketiga adalah bagi kami meskipun mereka terpilih dan akhirnya tetap menjalankan sistem Ormawas secara online ya mereka akan sama seperti kita sekarang mereka hanya menjalankan proker-proker online dan lain sebagainya sampai dengan pandemi ini selesai kapan selesainya kita juga enggak tahu kan jadi mungkin bu kenapa teman-teman itu mengusulkan perpanjangan jabatan terutama kami kemarin di BEM sempat memberikan statement terkait perpanjangan jabatan itu ya karena kami berpikir untuk apa gitu loh strukturnya itu ganti tapi nanti fungsinya akan sama seperti kita kenapa enggak kita teruskan dulu nanti misalnya berakhir di bulan September atau di bulan Oktober baru kita laksanakan pemirah ada proses sampai dengan Desember pengurus yang baru itu nanti menyusun semuanya tapi nanti masa apa namanya masa kepengurusannya diperpendek disesuaikan dengan kalir akademik jadi yang terpengaruh hanya periode awalnya hanya startnya tapi finishnya harus tetap disesuaikan dengan kalir akademik resiko yang timbul adalah ketika masa jabatannya diperpendek program kerjanya harus dikurangi atau intensitas kegiatannya harus ditinggikan nah itu beberapa pilihan kemudian yang keempat adalah jika memang dilakukan secara online kita bisa menambahkan produk undang-undangnya di UU Pemira melalui mekanisme pemilihan online akibat first major itu tadi cuman tetap dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di sekitar kita kondisi UB kondisi PEN dan lain-lain jadi teman-teman tolong silakan lakukan kajian sedetail mungkin sesuaikan dengan kondisi yang ada di simpunan sebelum kita mengatakan setuju atau tidak setuju karena bagi saya setuju atau tidak setuju itu sesuatu yang urusan belakangan asal permasalahannya itu kita tahu nanti konsekuensinya akan seperti apa kita akan mitigasi resikonya nanti seperti apa mungkin itu dari kami teman-teman di PEM mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebenarnya sebenarnya otoritasnya untuk membahas terkait Tomira ini teman-teman adalah untuk ketua-ketua Ormawa dan mungkin ada BPH-nya jadi anggota-anggota yang ada di grup himpunan itu teman-teman cukup minta bahan pertimbangan nah nanti mereka itu fungsinya adalah untuk uji publik undang-undang yang akan kita keluarkan jadi misalnya kita sepakat online nanti SEMA akan membuat rancangan terkait PEMIRA online nah itu silahkan lakukan uji publiknya apakah KM itu sepakat atau ada tambahan dan lain sebagainya lewat teman-teman yang ada di KPU jadi mekanismenya nanti akan akan seperti itu jadi santailah masalah teknis kita bisa atur nanti masalah undang-undang kita bisa ubah masalah IT nanti kita bisa akal-akalin lah cuman ini tadi masalah-masalah dasar ini harus kita selesaikan terlebih dahulu teman-teman terima kasih dari BEM mohon maaf atas segala kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas analisanya yang cukup banyak ya saya mungkin sedikit pertanyaan aja terkait poin yang disampaikan bahayu usulan untuk memperpanjang masa jabatan dan nanti pemiranya dilaksanakan ketika masa jabatan berakhir dan tadi ada statement kalau kepengurusan tahun depan itu diperpendek karena tetap mengikuti arahan kemasukan yang menormalisasi masa kepengurusan sampai Juni-Juli apakah dari bayu atau BEM sendiri sudah melakukan jaring aspirasi terutama untuk calon-calon menerus menerus kepengurusan tahun depan entah itu mungkin dari staff-staffnya BEM yang sekarang mengangkatkan 2018 atau mungkin sudah mengadakan forum dengan apa ya kompenting-kompenting tiap angkatan di angkatan 2018 yang bakal jadi pemimpin tahun depan apakah mereka mau seperti itu nah takutnya usulan itu hanya kenapa saya tanya gitu takutnya usulannya Mas Bayu tadi itu hanya berdasarkan kondisi apa ya pemikiran kondisi kemungkinan sekarang belum memperhatikan apa sih maunya teman-teman angkatan 2018 ke depan mungkin bisa ditanggapkan dulu ya begini Pak Asli izin menjawab jadi sebenarnya kita harus gini ya teman-teman untuk menyiapkan kader dari teman-teman BEM kita siapkan semua kader karena memang kita punya pedoman tahun ini bahwa saya tidak akan memunculkan satu matahari saya tidak akan menjagokan satu orang untuk kemudian saya kader mulai dari 0 sampai dengan 100 dan lain sebagainya untuk kemudian dia saya majukan kami selalu memberikan treatment itu melalui kementerian PSDM ke semua staff yang ya semuanya berkesempatan untuk maju menjadi pemimpin tapi di luar organisasi BEM pewenang untuk kemudian memberikan dorongan apakah dia akan maju atau tidak sebenarnya itu bukan ranahnya dari BEM Pak ini adalah amanat amanat untuk teman-teman yang ada di program studi ini masalah pembagian kader apakah prodi ini sudah menyiapkan kader-kadernya untuk masuk di BEM dan untuk melanjutkan kehimpunan karena BEM sebagai instansi yang memang harusnya kita kan yang dipilih ya kita oke bertugas untuk memberikan pencerdasan tapi kita tidak untuk mengarahkan anak ini kemudian dipetakan untuk masuk ke sini dan lain sebagainya itu secara dibalik layar Pak tapi kalau secara terlihat kami tidak bisa melakukan itu karena kami nanti akan menyalahi apa namanya independensi dari teman-teman BEM maka tugas itu sebenarnya ya untuk teman-teman di seluruh himpunan apakah sudah mempersiapkan caranya atau tidak kemudian yang kedua apakah kondisi ini berdasarkan dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman ke pengurusan selanjutnya apakah BEM sudah melakukan survei atau belum sampai dengan sejauh ini kita belum berani melakukan survei karena karena wunang untuk kemudian menyelenggarakan pemira ini kan ada di teman-teman legislatif maka usulan itu bisa ditangkap oleh teman-teman legislatif untuk membuat sebuah riset beberapa opsi yang kita sepakati di pertemuan-pertemuan dengan kemahasiswaan itu silahkan dicatat dirangkum dibuatkan sebuah form untuk kemudian dirisetkan ke teman-teman jadi memang bagus Pak itu karena saya juga tidak tahu apakah kepengurusan tahun depan juga akan rela kepengurusannya diperpendek sama dengan kami kami juga tentu tidak rela dengan kedatangan pandemi ini kan tapi bagaimana lagi kita harus ngomong prinsipnya itu tahun ini ya bagaimana lagi pandeminya datang tahun depan ya bagaimana lagi kan tahun lalu terpengaruh oleh pandemi itu artinya ini beberapa pilihan-pilihan yang memang berat tapi saya rasa kalau kita bisa bisa sikapi dengan dengan pendekatan yang bagus saya rasa bisa ya salah satunya lewat riset yang tadi dikatakan pasti dan teman-teman saya bisa menindaklanjuti ini dengan serius saya rasa itu Pak jawab ini saya terima kasih terima kasih Pak Bayu ya ini mungkin sambil saya luruskan ya untuk teman-teman semua Ima dan yang lain-lain jadi yang disampaikan bayu tadi itu hanya pandangan masih pandangan dari teman-teman BEM sendiri nah tapi benar harusnya dari teman-teman SEMA entah nanti menggodoknya seperti apa tapi harus ada bertemu antara suara dari teman-teman calon pengurus tahun depan dengan suara yang sekarang gitu takutnya kita disini sudah membahas banyak dan ternyata di forum ini yang angkatan 2018 dan 2019-nya mungkin hanya sedikit 1-2 orang mereka gak tahu dan kita memutuskan sendiri akhirnya mereka juga merasa jadi korban tahun depan nah kita yang bingung bingung lagi nanti ngaturnya gimana mungkin dari pasca forum ini atau gimana ya nanti jadi SEMA monggo dirumuskan gimana apakah dibuatkan forum sendiri atau dibuat semacam riset seperti itu oke monggo Andrian oke terima kasih Pak izin menambah sedikit ketua izin menambah sedikit aja ya menambah usulan dari Pak Asdi ya mungkin gimana langkah teman-teman SEMA untuk memastikan apakah kepengurusan tahun depan itu menerima dan pastinya secara luas apakah KM itu menerima atau tidak kan gitu selain kita memikirkan fungsionarisnya kita juga perlu pikirkan KM-nya nanti apakah sepakat atau tidak makanya teman-teman silahkan teman-teman SEMA buatlah ya istilahnya apa ya bikin propaganda lah di dunia maya bikin propaganda di Instagram bikin propaganda di grup-grup angkatan bikin propaganda lemparkan isu pemirat online dengan dengan segala apa namanya permasalahannya dengan segala pertimbangannya apakah ketika kepengurusannya diperpendek itu akan seperti apa nah itu nanti akan memunculkan respon dari seluruh KM disitu kita tahu itu salah satu forum uji publiknya tapi secara informal gitu jadi harus harus terus bergerak dengan cara yang seperti itu satu-satunya jalan lewat media teman-teman berupa gantinya silahkan lah bisa lewat kita himpunan bisa lewat kita angkatan atau SEMA sendiri yang akan terjun langsung melalui medianya itu harus mulai dijalankan sekarang gitu jadi kita jalan bareng-bareng fungsionari sekarang dan kemahasiswaan memikirkan konsep yang terbaik sehari itu kita juga meminta pertimbangkan KM melalui jaring aspirasi terkait pemira yang akan dilakukan tahun depan jadi bukan hanya nanti fokusnya cuman ke siapa pengurus selanjutnya teman-teman dari SEMA tapi fokusnya adalah ke seluruh KM silahkan dipikirkan kalau dari saya usulnya itu tadi lewat media gitu lewat media dan media yang paling oke caranya supaya rame ya ya lemparkan gitu tadi lemparkan beberapa poin itu supaya ditanggapi oleh merekam itu nanti teman-teman bakal tahu kok gimana sih sebenarnya respon dari teman-teman KM sebenarnya BEM, himpunan tidak punya kuasa untuk mempublikasikan terkait isu-isu pemirah kalau secara pribadi teman-teman boleh pendapat terkait pemirah tapi secara instansi BEM dan himpunan harusnya menjadi lembaga yang independen terkait urusan pemilihan ini terima kasih silahkan dilanjutkan oke terima kasih mas Bayu mungkin yang saya bingungkan disini itu kembali lagi ke kalender bu jika kami teman-teman dari SEMA melakukan kajian terkait pemirah baik tentang sistemnya yang secara online maupun keterlambatan dari timeline pemirah itu apakah dari kemahasiswaan akan menerima apabila nanti alhasil di kemudian hari di kajian dari SEMA dan KMUISI menyatakan bahwa pemirah itu dilaksanakan di bulan Desember dengan ketentuan yang telah dikaji bersama dirumuskan bersama apakah dari konsekuensi-konsekuensi yang telah dirumuskan selama kekajian itu dari masyarakat apakah menerima dengan lapang atau gimana soalnya kalimatnya Adrian lucu ya soalnya nanti semisal kalau kita dari SEMA dan dari KMUISI menerima bahwasannya pemirah itu online itu tidak relevan dengan keadaan mereka saat ini maka dari SEMA WISI juga mengeluarkan solusi bahwasannya pemirah itu diundur dan dilaksanakan secara offline meskipun dalam artian sistemnya itu tetap pakai voting Pak Faisal mungkin bisa masuk Pak Faisal mendengarkan dulu saja Bu Halo mau membahas Pak saya halo suara saya kedengaran ya kedengaran ya kedengaran Pak oke kalau saya sih sepakat dengan Pak Asdi tadi sudah disampaikan juga semuanya dengan Pak Asdi ya tadi benar yang Pak Asdi bilang intinya tadi yang pertama harus sudah ada kesepakatan dulu dengan yang lainnya kalau sudah oke baru kita bisa lanjutkan mau jadinya mau pilih opsi yang mana terus kalau masalah teknis saya rasa nggak ada masalah tadi juga sudah disampaikan lagi oleh Mas Bayu juga masalah teknis mau pakai voting itu juga nggak ada masalah nggak perlu yang sampai bikin bikin program atau bikin apa kita gunakan aja apa yang ada kita manfaatkan nanti gimana gimana teknisnya diatur biar bisa apa ya intinya si yang punya suara bisa gunakan suaranya dengan sebaik-baiknya gitu nah ya yang yang mungkin saya garis bawahi teman-teman mau apa namanya mau pemiranya by online atau menunggu nanti PR kalian tetap bagaimana membuat KM itu bisa apa ya istilahnya bisa menunggu-nunggu nih ya si pemira ini karena mungkin kita lihat dari yang sebelum-sebelumnya apa namanya gerakan KM itu kan kurang gitu jadi walaupun dibikin online justru saya mikirnya kalau dibikin online jangan-jangan malah bisa apa namanya teman-teman KM ini malah bisa lebih aktif dan karena mungkin lebih menarik ya nanti dikemasnya gimana by media ya tentunya tadi sosmed atau apa dikemas biar mereka tertarik memperhatikan agenda kalian dibikin semenarik mungkin sehingga mereka tertarik mengikuti juga dan nanti benar-benar berpikir satu suaranya mereka itu sangat berarti gitu kalau offline juga sama teman-teman butuh juga harus ini harus punya effort lebih gimana biar biar apa ya acaranya itu lebih lebih dianggap lah oleh KM yang lainnya ini itu kalau cuma masalah teknis gak ada masalah saya rasa itu tadi harus memikirkan dari berbagai pihak kalau udah semuanya menyetujui ambil jalan yang mana tinggal di eksekusi aja gitu kali ya Bu Yunita Bu Bu boleh tanya iya silahkan begini Bu silahkan saya awam ya Bu jadi sekedar tanya kayak gitu untuk pemira online ini kalau saya mandang dulu pengalaman saya jadi ketua KPU nya Dekim itu yang lama itu persiapannya sebenarnya Bu kalau terkait eksekusinya itu sangat cepat sebenarnya untuk pemilihannya dan penetapannya pun hanya butuh waktu satu hari mungkin sampai 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 ditetapkan siapa yang talon terpilih kayak gitu jadi untuk persiapannya yang susah pun ketika nanti opsinya kita offline mungkin juga bisa dilaksanakan di Oktober kayak gitu Bu nanti jadi week pertama kampanye week kedua nanti eksekusinya dan lain sebagainya soalnya kalau online ini tadi ada beberapa ada beberapa opsi yang menjadikan ada beberapa opsi yang harus diambil atau ditetapkan ketika online ini diambil contoh tadi kayak Sakahima atau calon ketua itu bisa dari angkatan yang lebih di atasnya kayak gitu nah itu nanti ketika nanti yang jadi itu angkatan lebih di atasnya dan di angkatan 2018 akan kehilangan haknya dan lain sebagainya Bu ketika nanti mungkin ketetapan atau aturan itu dihapuskan ketika nanti pemirah kita kembali ke offline jadi poin pertanyaannya mungkin saya sepakat sama yang mas Adrian tadi apakah ini semua masih bisa dikaji atau tidak seperti contoh ketetapan-ketetapan yang Sakahima ataupun calon ketua itu boleh dari angkatan atas itu masih boleh dikaji atau tidak kemudian tanggal-tanggalnya itu masih boleh dikaji atau tidak seperti itu ketika boleh menurut saya harus ada kesempatan yang diberikan ke Ormawa ke Hima dan lain sebagainya untuk membahas hasilnya ini supaya nanti kesepakatan yang diambil sore ini bukan kesepakatan individu yang dikatakan oleh Pak Asdi tadi melainkan kesepakatan dari seluruh UKM ibaratnya di situ seluruh UKM yang diwadah oleh UKM diwadah oleh Hima dan lain sebagainya jadi harus ada jaring aspirasi dulu supaya nanti semuanya bisa enak ke depannya memang banyak opsi yang bisa diambil tapi ya harus ada yang mengalah salah satunya kalau dari Mas Bayu tadi yang mengalah mungkin kepengurusan tahun depannya mungkin dipangkas dan lain sebagainya dan itu pun harus perlu dibahas terlebih dahulu untuk kepengurusan saat ini dan next kepengurusannya kayak gitu menurut saya harus diberikan tengah waktu terlebih dahulu untuk pembahasan timeline itu tadi sekarang teknis dan lain sebagainya bisa dibahas ketika timeline-nya sudah fix itu sih Bu terima kasih Bu Ibu Inita izin masuk Bu ya 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 jadi saya ingin tanya ke Latif apakah Latif sudah baca pemirai yang sudah dikirimkan Mas Adrian di grup Ormawa karena di sana karena di sana ada poin bahwa pencalonan itu minimal semester 3 dan maksimal semester 8 itu artinya produk undang-undang pemiranya itu sudah sudah jadi dan diperkenankan untuk semester 8 itu nanti mencalonkan diri jadi tidak ada siapapun yang kemudian dicabut dari sana kalau pun nanti ada revisi undang-undang itu silakan nanti dikomunikasikan ke teman-teman senat mahasiswa artinya ketika produk undang-undang itu sudah ditandatangani oleh ketua senat mahasiswa dan saya pun sudah tandatangan di sana artinya itu sudah melalui proses kajian dan itu sudah di-share sebelumnya sama Mas Adrian itu di grup Ormawa jadi tanyakan kepada struktural Ormawanya masing-masing apakah UU itu kemudian kemarin sudah dilemparkan ke masing-masing warganya di himpunan atau seperti apa karena saya rasa ketika Mas Adrian sudah tanda tangan saya sudah tanda tangan kalau secara prosedural dan kalau kita ngomong masalah organisasi UU itu udah sah UU itu udah sah nah tinggal nanti kalaupun ada penambahan mekanisme secara online itu bisa ditambahkan lagi seperti yang saya bilang karena ada force major jadi tenang aja tidak akan ada hak siapapun yang diambil dan di dalam buah pemilihan wajar aja kalau misalnya yang mau maju siapapun kemudian yang kedua adalah sebenarnya disini kalau kita ngomong masalah mengalah dua-duanya kita kalah gitu loh dua-duanya kalah tapi bagaimana caranya kita gak kalah-kalah banget gitu loh maksudnya kepengurusan tahun ini juga sebenarnya kalah karena kita kalah dengan keadaan kita gak bisa bergerak tapi kepengurusan tahun ini mencoba untuk beradaptasi dengan kondisi dengan cara membuat program yang dimodifikasi itu salah satu upaya untuk supaya gak kalah-kalah banget nah di tahun depan pun gitu kalau misalnya dirubah mekanismenya menjadi kepengurusannya yang diperpendek itu kan kalah tapi gimana sih caranya supaya kalahnya itu gak kalah-kalah banget ya itu tadi kegiatannya diperpendek ataupun intensitas waktunya yang dipadatkan dan lain sebagainya jadi saya rasa kekhawatiran Latif oke lah karena Latif saya yakin juga calon di tahun depan kan jadi pasti ada kekhawatiran semacam itu cuman yang paling penting disini sebenarnya adalah tadi poin pada pendiskusian kita adalah riset riset dulu ke KM silahkan mau saya mau lewat himpunannya atau saya mau langsung sendiri silahkan lakukan riset kalau memang nanti hasilnya adalah KM sepakat secara online ya kita secara online karena kan kita sepakat prinsipnya demokrasi dari untuk dan oleh rakyat kan gitu kalau misalnya rakyatnya udah bilang oke sepakat online kalau pemimpinnya gak sepakat online ya kita sama dengan mereka yang sekarang lagi duduk-duduk di atas kalau udah sepakat ya kita sepakat tapi kalau tidak ya kita kajian lagi jadi kita harus jalankan proyek demokrasinya dengan benar saya terima kasih teman-teman sudah asar mohon izin break dulu ya menanggapi ya mungkin ya memang itu tadi yang dikatakan sama Mas Bayu bahwa posisinya saat ini mungkin karena memang semuanya sudah jadi sudah disahkan dan sebagainya mohon maaf mungkin saya belum baca atau belum sudah baca atau kurang memahami mungkin karena memang posisinya adalah penambahan-penambahan yang mungkin terjadi nah ini posisinya sekarang ya memang tadi harus diberikan opsi-opsi terlebih dahulu kemudian dibahas oleh seluruh KM baik melalui UKM dibahas sendiri kemudian di himanya dibahas dan yang sebagainya baru nanti bisa ditetapkan semacam itu lah soalnya kalau saya nangkep dari Mas Bayu itu tadi revisi dan penambahan itu masih mungkin terjadi asalkan itu realistis sesuai kondisi yang ada seperti itu dan kondisinya saat ini seperti ini jadi perlu sebuah apa ya kelonggaran atau perlu diberikan waktu untuk KM itu membahas masing-masing apa yang ditawarkan oleh yang di atas yang di atas maksudnya ini dalam artian adalah sama dengan undang-undangnya maupun dan lain sebagainya kayak gitu oke sip terima kasih Latif Bayu dan juga tadi ada beberapa tambahan oke saya akan coba sedikit untuk ini gak apa-apa ya kita lanjutkan dulu dikit lagi walaupun asar kalau sudah kita bisa selesaikan ya selesaikan tapi kita dari sini dulu aja walaupun saya tahu kita pasti gak akan mufakat sore ini tapi paling gak kita dapat satu konklusi kita akhirnya mau seperti apa gitu ya oke ini mau break dulu nunggu Adan suara saya kalah gak sama Adan di rumah saya Assalamualaikum enggak enggak kita lanjut aja atau saya nunggu karena suara saya kalah sama Adan ini masih kedengeran kedengeran ya yang kedengeran mas gabis doang kah yang lainnya ya kedengaran Bu oke jadi ini kan tadi kalau saya secara umum intinya sebenarnya kita semua pengen keadaan itu normal tetapi ternyata tidak normal karena keadaan itu tidak normal salah satunya ada benda kendala COVID dan sebagainya ini maka harus ada yang mengkorbankan diri dikorbankan ataupun ya tadi saling toleransinya nah ada pun yang mau kita capai goalnya adalah ini kan normalisasi masa kepengurusan Juni-Juli ada pun usaha ini sudah kita lakukan sejak tahun kepengurusannya yang Mas Habibi ya Habibi itu Habibi nah ini yang terjadi sebenarnya ini tahun kepengurusan 2019-2020 itu ada November 2019 sampai September 2020 kemudian karena aja mulai COVID itu akhir Maret sampai dengan NOVO yang tidak ditentukan ada pun pada kepengurusan 2020-2021 itu harusnya 16 September sampai Juni ini pun mereka juga sudah kurang sebenarnya hanya 90 baru kemudian kepengurusannya lagi akan normal yang normal 2021-2022 yaitu bulan Juni-Juli nah tadi saya melihat sebenarnya itu ada beberapa opsi kan begini cara logika kalaupun yang misalnya di bulan ini yang kepengurusan tahun ini itu kalian mau pemiranya itu kan permasalahannya adalah timelinenya ini loh pemiranya kapan kalau yang menurut saya sih kalau yang semester 3 dan seterusnya tadi memang sudah kemarin dibahas dan itu itu masih sangat sangat bebas ya sekarang yang kita fokusin dulu yang pada tanggalannya ini nah ini kan pemiranya kapan karena saya rasa kalian saya paham kalian disini juga masih masih mau bergerak lebih banyak gitu kan nah kalau ini misalnya pemiranya diperpanjang logika opsinya kan gini kalau ini pemiranya maunya diperpanjang akhirnya yang di pengurusan ini pemiranya misalnya September bahkan mungkin Desember itu kan artinya berarti masa jabatannya lama lebih lama sehingga kemungkinan efeknya adalah ini untuk opsi A nya masa jabatannya lebih lama akhirnya pengurus 2020-21 masa jabatan diperpendek ini atau opsi B nya pemiranya kalau saya boleh mengajukan opsi B tetap Juni tetap Juni masa jabatan ini dari kemaskitan kan masa jabatan jabatan tetap tapi tadi kalian opsinya adalah kekurangannya adalanya kerugian untuk yang pengurus 2019-2020 adalah kurang 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 puas kurang puas atau optimal seperti yang saya katakan berkarya atau mungkin juga bisa ada opsi pemiranya ini semua pemiranya dengan asumsi semua pemiranya online karena kalau saya lihat sama mas habis tadi kalaupun covid itu selesai sebutlah September pasti tetap akan ada social distancing pemiranya tetap Juni tapi enggak tahu mungkin masa jabatannya naik masa jabatannya lebih lama sebagai ganti adanya covid plus ketika ada covid masa jabatan yang nambah ini enggak tahu ini kan ya saya juga mungkin masa jabatannya lebih lama sebagai ganti adanya covid dan saat transisi itu putus yang masa jabatan 2021 bisa atur strategi agar kepengurusan kepengurusan pendek tetap optimal jadi yang kalau opsi C tetap pemiranya Juni tapi masa jabatannya si pengurus 2012 2020 naik mungkin sampai Desember nah tadi kan berarti tapi pemiranya tapi akhirnya karena dia sudah dipilih sejak awal kepengurusan yang baru mereka punya waktu yang lebih banyak untuk persiapan kan kata orang kalau yang lama itu kan persiapan kan ketimbang eksekusi nah apa seperti itu atau bahkan mungkin ada obsid dimana sekalian ini nambah tahu tapi kalau ini opsi terjadi akhirnya yang ini tadi yang baru latih hilang kehilangan periode kepengurusan karena sampai hilang satu tahun karena kan memang optimalnya walaupun aturannya di pemira di UU pemira itu kan boleh ketua itu calon tahun kedua ketiga dan keempat tapi kalau misalnya adanya ini adanya kemoloran sampai dengan setahun atau masa jabatan pengurus sesudahnya kurang dari enam bulan nah ini makanya yang akan terjadi adalah adanya kemoloran kalau ini yang terjadi menurut saya sih itu mungkin opsi-opsi yang akan muncul oke baik Bu Yunita mungkin bisa saya simpulkan ya Bu mengenai opsi yang Bu Yunita tadi sampaikan yang pertama semisal pemira dilaksanakan di bulan Juni ada dua kemungkinan dimana kepengurusan itu selesai di bulan Juni kepengurusan yang saat ini yang selanjutnya akan diteruskan oleh kepengurusan selanjutnya itu opsi yang pertama opsi yang kedua kepengurusan pemira dilaksanakan di bulan Juni tapi untuk kepengurusan sampai di bulan September aktif kepengurusan selanjutnya setelah tanggal 15 September itu untuk opsi yang ketiga yaitu pemira dilaksanakan setelah tanggal 15 September atau semester genap dimana masa jabatan yang opsi ketiga saya pemiranya tetap Juni tetapi masa jabatan pengurusnya yang 2019 sampai 20 saya anggap misalnya sampai pada bulan September misalnya September atau Oktober tadi karena katanya harusnya ada broker-broker yang bulan Maret atau April ini tapi karena ada COVID kita tidak bisa kerja akhirnya baru mundur itu tadi oke daripada pindah ke pengurusan maunya tetap ke pengurusannya mereka oke tetap pengurusan kalian tapi kan artinya makan jatahnya pengurus yang baru tapi kalau udah pemira kalau gitu pengurus yang baru udah mulai bisa tetap susun strategi kan dia berikutnya mau seperti apa kalau yang opsi B kan enggak tetap September harus mengakhiri masa jabatannya gitu oke baik kita lanjutin Adrian terus terus yang ketiga itu pemira dilaksanakan di bulan September dengan ketentuan semua kepengurusan itu selesai di bulan itu dan awal kepengurusan baru dimulai di bulan September itu yang B opsi B ini yang opsi B ya Bu itu opsi B oh ini opsi A sudah saya sampilkan di layar yang yang pertama itu yang opsinya kalian tadi itu yang opsi A yang pemiranya September atau Desember sehingga masa jabatannya lebih lama tetapi masa jabatan yang 2020 2001 akan sangat pendek sekali nah atau opsi yang yang B itu yang dari kemahasiswaan yang sejak tadi awal yang kami tadi ajukan ini yang tadi diajukan oleh ini enggak ada yang masukin mungkin Bayu atau Adrian tadi yang mengatakan pemiranya mundur kalau kalau yang ini yang kami ajukan yang dari kemahasiswaan terus gak usah mundur pengurusannya ya tetap aja memang tanggalannya udah habis kok dan ya memang mungkin belum rezekinya belum tentu juga yang pengurusan berikutnya juga rezekinya banyak atau opsi yang C ini yang baru yaitu menambah masa jabatan tapi tetap pemiranya bulan Juni atau kalau yang opsi D ini baru yang benar-benar nambah setahun sekalian sampai benar-benar nunggu hilangnya COVID tapi efeknya adalah akan ada satu angkatan yang kehilangan teode kepengurusan atau bahkan masa jabatan pengurusannya kurang dari 6 bulan ini terjadi kalau yang opsi D ini jika dia pemiranya adalah Desember kalau yang pop opsi A ini pemiranya adalah September ini bukan Desember karena kalau kamu pemiranya nanti pemiranya adalah Desember jelas pengurusan yang baru itu kalau pemiranya ini September ini yang terjadi masa jabatannya lebih lama tapi emang enggak pengurus diperpendek kalau yang Juni masa jabatannya sesuai dengan yang kita pengen ini ini loh September September ini terus yang ini 16 September sampai Juni kalau pemiranya Juni boleh tapi ada exception masa jabatan lama tetapi Juni September kalau yang opsi D pemiranya Desember sehingga ini sehingga masa jabatan kurang dari 6 6 bulan kalau yang di sini pengurus 2001 masa jabatan diperpendek ini masa jabatannya kisarannya nanti masih bisa dapat 6 sampai September ya 6 sampai mungkin sekitar 8 tapi kalau Desember pemiranya pasti dia akan kurang dari 6 bulan karena dia habisnya adalah Juni Juni 2021 ini yang terjadi pilihan pemiranya itu menurut saya mau bulan Juni tepat Juni masa jabatan lebih lama September tapi akhirnya masa jabatan berikutnya diperpendek atau bahkan Desember sampai real covid gone tetapi masa jabatannya kurang bahkan kurang dari 6 bulan menurut saya akan muncul 4 opsi ibu ibu untuk yang opsi A itu opsi A itu kan September masih libur ya ibu eh September ya masih libur itu kalau di Oktober gimana soalnya kan sebenarnya pemirahan offline itu kan ngejar istilahnya kontak antara calon sama calon calon-calon pemimpinnya sama calon pemilihnya kayak gitu kalau di bulan September pada intinya sama saja nanti masa-masa kampanye masa-masa pengenalan calon dan lain sebagainya pun harus dilalui secara online seperti itu mungkin bisa di Oktober awal jadi Oktober awal kalau memang mau dilaksanakan yang opsi A mungkin di Oktober awal itu masa pengenalan calon kayak gitu nanti pertengahan Oktober baru pemiranya kalau dilaksanakan di September kayaknya sama saja dengan kalau dilaksanakan di September sama saja dengan sistem online kayaknya tapi tadi ya kalau opsi itu diambil maka apakah ke pengurusan tahun depan mau masa jabatannya akan lebih perpendek lagi itu sebenarnya kalau mau dibuat masa jabat tadi ya misalnya ini bukan di September misalnya tadi di bulan Oktober pun itu yang terjadi adalah ya sama apakah nanti mereka yang di kepengurusan berikutnya mau enggak itu mereka lebih ini kan September ataupun mungkin kalian pilih tadi Oktober kalau ini Oktober walaupun ini bukan September tapi ini Oktober tetap masih pemiranya hitungannya kalau Oktober masih pemiranya Maka mereka biasanya Oktober pemiranya Oktober itu 10 November itu baru ada ke pengurusan kita di Desember paling hanya 7 bulan nambahnya hanya 1 bulan ini akhirnya mau enggak ini jabatannya diperpendek ini kan karena kebetulan yang ngomong sekarang ini adalah kalian-t kalian yang di masa jabatan ini kan 2019 2020 nah kita enggak tahu kan yang di optis pengurusan di masa jabatan yang 2020 2021 ini ini yang orang-orangnya belum ada kan tapi pasti ada harus ada kalau enggak ada ya puisi orang-orang enggak ada itu nanti itu kalau emang bisa di apa namanya dipolingkan atau dijajak pendapatan karena kalau kalau sekarang kalau sekarang kayaknya saya enggak tahu yang berbicara di koron-kara pasti kita menemukan mufakat soalnya oke baik Bu Yunita mungkin dari opsi-opsi tersebut SEMA akan melakukan uji publik agar semua KM mengetahui permasalahan tentang pemirai ini karena nanti kan gambarnya juga di kepengurusan selanjutnya seperti itu untuk uji publik sendiri dari Bu Yunita dan kemahasiswaan mungkin dikasih waktu rentan berapa minggu Bu biar kami nanti bisa sampaikan hasilnya kepada kemahasiswaan kalau seminggu kalau seminggu masih kurang kayaknya 10 hari gimana Bu 2 minggu itu berarti 10 hari kerja iya kurang lebih itu saya mau denger dong yang suara-suara lainnya mohon izin masuk Bu iya silahkan saya juga setuju terkait dari SEMA melakukan uji publik karena memang perlu melakukan uji publik untuk memelihara asas demokrasinya Bu oke 10 hari ya kalau 10 hari kalau sekarang tanggal 24 ke tanggal 30 April itu berarti 6 hari 7, 8, 9, 10 oke berarti tanggal 5 Mei ya saya tunggu ya hasil jawabannya ya gimana Adrian boleh Bu boleh Mas Astri atau Pak Faisal atau Bu Nida atau Bu Nganini atau Mas Hafiz boleh berpendapat saya cukup 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 Bu Yunita cukup yang lainnya oke kalau yang lainnya tidak ada bersuara lagi maka dapat suara ini saya harapkan walaupun tidak bersuara 47 orang lainnya di sini intinya intinya kalian sudah tahu bahwa kondisi saat ini itu seperti apa dan pentingnya regenerasi pemirah seperti apa pemirah online pemirah offline macam-macam kondisi seperti apa tugas berikutnya kalian di sini setelah ini saya ma dalam 10 hari ke depan akan melakukan uji pabrik terkait kesepakatan KM untuk menentukan terkait ada beberapa poin yang pertama tadi Adrian silahkan dikatakan ya yang pertama tadi adalah waktu untuk pemirahnya dua sistem pemirah tapi kalau sistem ini saya mohon sepertinya online karena kalau offline apalagi kalian milih misalnya Oktober dimana covid-nya belum selesai maksudnya carilah kalau usut sistem kayaknya harus online harus online kayaknya karena kondisinya dangerously kayak gini satu tanggal dua sistem tapi kalau sistem ini sebenarnya lebih ke arah online yang ketiga adalah efek pada periode pengurusan ini nanti tolong FEMA lakukan uji publik baik nanti bisa per unitnya atau seperti apa tapi itu harus harus secara menyeluruh kepada masing-masing di himpunan atau di PEM atau merahkilan PKM-nya terkait hal ini tanggal 5 Mei kita akan coba lagi mendengarkan jajah hasil jajah mendengarkan hasil jajah pendapat atau ya opini publik kalian terkait opsi yang mau kita ambil untuk tindakan pemirahan kita tahun 2000 di pengurusan 2020-2020 gitu ya ada tiga poin tapi poin yang kedua tadi sejujurnya saya mohon sistemnya online saja ya itu untuk sistem online-nya sendiri itu yang dimaksud dari kemahasiswaan dari awal perekrutan sampai dengan pemilihan secara online atau sistem ya dimaksud sistem pemilihannya bu sistem pencoblosannya itu yang secara online bu oh itu ya maksud kalian ya gini kalau melihat pandemi ini seperti ini pasti yang namanya online-nya ini ya berarti online sejak awal pencalonan sampai pada pemilihan jadi kalau online ini pastinya ya hanya online kalau oh gini kalau nanti kalau nggak udah nggak aja pandemi corona mau online mau offline sejujurnya saya tidak terlalu apa tidak terlalu mengusingkan tapi logikanya dengan adanya online kayak saya rasa tadi juga info dari Latif beberapa juga sudah pernah melakukan online tentunya online itu lebih dipilih ya mungkin yang sekarang jadi kalian pertimbangkan kalian ini soalnya ngerasa kalau online semua dari awal penjaringan itu tadi yang diinfokan Bayu adalah Pak bukan partisipatis tadi adalah keikut sertaannya itu akan apa ya ya tadi animonya bukan animo apa ya itu ya itu akan kurang bukan animonya partisipatnya akan tinggi pasti tetapi kegiatan itu tidak akan menyentuh secara keseluruhan tadi itu tapi kalau kalau kayak poin seperti ini ya tadi kalian menjamin lah gitu loh kalau mau menggair masanya secara offline itu yakin September itu sudah selesai Oktober itu sehingga bisa tata muka itu tadi itu ya jadi kalau online kayaknya kalau pemilihan pasti online pemilihan votingnya online kalau untuk yang online dalam kalian masuk ini adalah keterlibatannya atau apa tadi mulai dari penjaringan dan sebagainya kalau saya rasa itu bukan pilihan tapi itu melihat kondisi di lapangnya kalau sampai walaupun kalian sekarang milih kita milih September misalnya September Oktober saja saat misalnya angkatan berikutnya setuju nih pengurusannya lebih rendah waktunya atau lebih pendek tapi ternyata wakil-wakil Oktober masih corona tetap kalian harus tetap kalau gitu walaupun itu diambil waktu itu kalian opsinya adalah offline kalau corona tetap harus itu jadi online dan kalian harus ready dengan opsi itu daripada mendingan dari sekarang ready-nya ya gitu ya jadi intinya online-nya ini hanya untuk online karena gaduan yang kalian bingungkan di online-nya online untuk pemilihan calon kampanye atau online untuk voting-nya kalau voting saya rasa itu ya sebaiknya online semuanya baik tapi kalau yang kalian masih mau milih kita jajak suara eh bukan jajak suara penjaringan calon itu secara offline ini pun yang menentukan bukan kalian tapi kondisi lingkungannya nanti apakah memungkinkan September atau Oktober nanti offline kalau ternyata coronanya masih ada atau aturan pemerintah terkait social distancing-nya masih ada sampai pada bulan tersebut oke kayaknya seperti itu tiga hal tadi ya Bu Yunika izin masuk sebentar ya mungkin saya akan coba berikan rasionalisasi buat seluruh teman-teman juga ya mungkin bisa dicatat jadi gini kita mengusulkan misalnya offline ya oke gak masalah offline karena kita punya prediksi di bulan Oktober itu kita sudah selesai masa pandemi karena jadwal dari universitas pun kan Oktober itu kita sudah masuk artinya kita sesuaikan jadwal pemirai yang offline itu dengan jadwal masuk atau tidaknya universitas kalau universitas sudah boleh masukkan berarti kita sudah bisa beraktifitas di kampus entah nanti itu dibatasi dengan menggunakan masker entah dijaga jaraknya dan lain sebagainya intinya kan timeline kita itu menyesuaikan dengan timeline masuknya kampus kalau kampus boleh masuk ya berarti kita boleh pemirai offline itu rasionalisasi pertama kemudian yang kedua jika pandemi ini belum berakhir di bulan Oktober maka kampus juga tidak bisa masuk di bulan Oktober dan kita tidak bisa melaksanakan pemirai secara offline di bulan Oktober ya kita harus lakukan online kalau semacam itu jadi kita sama-sama tidak tahu kapan pandeminya selesai sama dengan keputusan kampus ketika diketok sementara bahwa Oktober itu nanti prediksinya akan masuk ya kita harus punya prediksi yang sama bahwa pemirai offline bisa dilaksanakan pada saat Oktober bebarengan dengan kita masuk jadi mungkin rasionalisasinya seperti itu ya teman-teman jadi supaya nanti kita tidak kaku ketika tiba-tiba Oktober pandeminya tidak selesai kita ngotot offline ya tidak kalau memang kondisinya sudah seperti itu ya harus kita buat online tapi kita harus sama-sama optimis seperti kampus optimis kita Oktober masuk kita juga harus optimis bahwa Oktober itu pandemi selesai dan kita bisa offline kalaupun tidak bisa ya kita harus online itu kemungkinan terakhir cuman kita mengupayakan opsi-opsi itu tadi seperti itu dari saya terima kasih saya kembalikan ke teman-teman Sema terima kasih semoga dilanjut Bu Yunita ya jadi kita ulang ya berarti ini ya yang harus kalian asumsikan terkait pendapatnya itu terkait waktu waktu pemiranya ini nantinya saya kejar dual dan timeline sistemnya kalau yang fotonya tadi kayaknya lebih disarankan ke fotonya tetap online cuman ini kan penjaringannya online atau online tadi diatakan tersantung kondisi kondisi di kampus dan di dunia dan di Indonesia nah terus juga berikutnya adalah efek kepada lama periode kepengurusan 2019 2020 dan 2020 2021 itu kayaknya kita tunggu terkait hasil opini publik ini 5 Mei 2020 itu ya berarti ya Adrian nah kalau nggak ada tambahan lagi saya kembalikan eh udah Adrian kira-kira bisa ya nanti dikoordinasikan ke teman-teman KM oke siap Bu oke oke ada tambahan lagi dari yang hadir disini sebelum saya tutup meeting kita sore ini boleh tanya Bu silahkan ini kan yang soal KPU di Undang-Undang Pasal 6 Komisi Pemilihan Umum itu di ayat 2 keanggotaan KPU terdiri dari minimal 2 orang delegasi dari masing-masing departemen melalui open recruitment minimal 2 dari masing-masing departemen apabila di dalam KPU tidak semua departemen hanya departemen itu diperbolehkan atau tidak Bu kondisi sekarang seperti apa tidak mencakup semua departemen ada beberapa departemen yang tidak mau mengirimkan wakilnya kemarin itu kan sebenarnya dari SEMA juga itu sempat bingung Bu pas recruitment itu kok banyak dari prodi-prodi juga belum mengirimkan kok enggak ada yang mendaftarkan apakah dari mereka memang membatasi KM atau informasi yang kami sampaikan kepada ketua Ormawa itu stagnan di mereka yang kemarin partisipasi aktif di beberapa prodi yang ada itu dari tech clock akutansi manajemen sama satunya lagi itu informatika Bu nah teman-teman yang prodi lain itu entah kurang informasi atau apa itu menjadi kendala kita makanya yang kemarin yang lolos dari KPU itu kebanyakan dari prodi-prodi yang saya sebutkan tadi Bu kalau sebenarnya saya mau bermain fleksibel ini kan juga masih dalam pembahasan bersama ya dan KPU juga kalau mau bekerja juga masih belum karena kita masih membuat ini pabrik nah mumpung di sini masih ada ketua-ketua himpunannya saya mohon mungkin bisa dilaporkan ke KM yang bisa menjadi anggotanya karena ya kita masih berkembang tapi kalau memang tidak ada ya lalu lantas kemudian tidak dalam kan juga tidak mungkin ya tadi kalau memang misalnya diantara di lulusan jurusan tadi somehow mengalami sangat kesulitan SDM-nya sehingga sampai tidak bisa mengirimkan perwakilannya bahkan untuk dua orang ya always kita tetap jalankan tetapi tadi dengan ketentuan sesuai dengan aturan di pasalnya ini di bawahnya nanti bisa ketentuan intinya undang-undang itu gak kemudian membuat kalian kaku mati berdiri kok teman-teman jadi ini masih ada pasal yang hal-hal kalau memang belum bisa memenuhi bisa diatur di kemudian hari tapi kalau memang masih memungkinkan ya langkah baiknya jika semua himpunan semua departemen itu mengirimkan mengirimkan perwakilannya sehingga kita semua sesuai dengan pasal 6 ini bisa menjadi anggota KM pemirang UIC itu kayaknya kalau dari saya tes tes mungkin bisa dicukupkan karena sudah pukul setengah 4 sore ya segitu ya cukup ya berarti untuk Ferti menjawab ya untuk Adrian juga bisa tadi ya kalau memang misalnya memungkinkan masih bisa ditambahkan lagi dan ada kepedulian dari teman-teman di masing-masing departemennya untuk menambah sehingga jumlahnya sesuai dengan aturan undang-undang iya bu siap alhamdulillah kalau sudah tidak ada lagi yang bersuara mungkin juga kalian bisa lanjutkan di forum-forum berikutnya mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semua untuk pengurusan kalian dan pengurusan di depannya sehingga kembang siswaan WISI dalam hal ini hormawanya bisa tetap eksis untuk pengembangan soft skill kalian dan juga untuk perbaikan di pihak kampus kalian dan kelembagaan untuk masa ini dan juga masa selanjutnya berdoa menurut agamanya masing-masing berdoa menurut berdoa menurut oke sekian dari Bu Yunita dan tim kemahasiswaan mohon maaf jika ada kekurangan atau salah nanti terkait hasil rapat kita hari ini nanti akan saya sharekan di grup hormawanya kita sehingga nanti semuanya biar bisa dapat gambaran kita tadi membahas rapatnya seperti apa saja oke mungkin itu dari Bu Yunita Bu Yunita mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih Bu Yunita